Wow, layar Newslines yang hari ini membara ya, lihat dong ya background kita seperti ini. Karena ada kabar gembira tentunya bagi para pecinta Marvel atau penggemar film Superhero. Iya, jadi pemirsa kena film Venom The Last Dance yang akan segera tayang di bioskop, yaitu pada tanggal 25 Oktober mendatang lebih cepat dari perkiraan awal di tanggal 8 November. Pastinya udah gak sabar dong ya. Nah, tapi ada juga nih pemirsa kabar yang gak kalah mengembirakan sekaligus membanggakan. Karena karya ilustrator Indonesia, Soni Wicaksana, mendapatkan apresiasi dari Venom Movie. Dan kita simak berita selengkapnya dalam segmen Spotlight. Nah, inilah dia pemirsa karya ilustrasi dari Soni Wicaksono yang telah direpost oleh Instagram at Venom Movie. Jadi karya Soni, sang ilustrator asal Surakarta ini sukses menarik pihak Marvel hingga digunakan untuk promosi film terbaru Venom. Dan dalam karyanya, Soni menggabungkan gaya khas dengan karakter ikonik Venom yang tidak hanya memukau, tapi juga membawa nuansa lokal yang kuat. Soni ternyata sering loh pemirsa membuat ilustrasi proyek film, televisi, dan game seperti John Wick, Stranger Things, dan Doctor Strange. Wuh, keren ya. Iya, ilustrasi Venom karya anak bangsa mendunia. Banyak sekali yang bangga ternyata ilustratornya adalah ilustrator tanah air, Soni Wicaksana. Dan langsung saja kita akan ajak berbincang dengan Soni Wicaksana yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom ya bersama kami. Halo, selamat siang, Soni. Halo, selamat siang, Metropo. Kongrets ya, kami ikutan bangga loh ya akhirnya ini ilustrasi anak bangsa diakui oleh dunia. Tapi bisa ceritakan ya, Soni, awalnya kok bisa sih bikin ilustrasi Venom? Emang suka Marvel atau gimana nih cerita awalnya? Oke, kalau dari aku pribadi, aku memang fansnya Marvel ya. Karena mengikuti komiknya, terus nonton sama film-filmnya kayak gitu-gitu. Nah, cuma bisa ngerjain proyeknya Venom ini, itu tuh waktu itu mereka dari pihak Sony Pictures-nya itu mereka langsung meng-email aku. Jadi mereka minta dibikinin karya ilustrasi buat nge-promoin filmnya mereka kayak gitu. Jadi, apa ya, intinya karya saya itu untuk promosi filmnya mereka kayak gitu sih. Ini kapan dikontak dari pihak Soni untuk membuat ilustrasinya sama Soni? Udah lama, dan kira-kira prosesnya berapa lama sih? Butuh revisi nggak sih kalau sama Soni tuh? Oke, kalau dihubungi tuh sekitar bulan Agustus ya. Jadi, proses pengerjaannya tuh mungkin sekitar sebulan. Karena kan ada revisi, terus juga harus komunikasi sama pihak Sony Pictures-nya. Jadi, harus ada asisi dari pusatnya kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan sih ini salah satu proyek yang cukup besar yang saya kerjakan kayak gitu. Jadi, memang bener-bener ini sih momennya buat Venom ini kayak gitu. Oke, jadi memang ada prosesnya ya Soni ya. Butuh waktu juga, termasuk juga minta ACC dari pihak Sony Pictures-nya jika memang gambarnya sudah boleh dipublish. Nah, akhirnya ketika langsung dikatakan oke dan collab dengan akun Instagramnya Soni Wicaksana, seperti apa nih? Jadi, Soni Wicaksana untuk Sony Pictures ya? Iya, itu hal yang kuning sih. Karena kan kebetulan namanya juga sama ya. Namanya saya, namaku Sony dan kerjasamanya sama Sony Pictures kayak gitu. Itu bener-bener seneng banget sih karena kupikir juga cuma sekedar karya aku tuh dibuat promo disebar di seluruh dunia tanpa mencantumkan atau berkolaborasi dengan akun Instagramku gitu. Nah, waktu mereka bilang, oh ini kita bakal upload kok di seluruh dunia dan dikolaborasi sama akun Instagrammu kayak gitu-gitu. Dan itu bikin kayak, wah gila sih ini salah satu kesempatan banget nih buat bisa ibaratnya berkancah di internasional kayak gitu-gitu. Dan jujur sangat bersyukur dan seneng banget sih kayak, wah unik banget nih Soni kolaborasi sama Sony Pictures kayak gitu buat Venom. Jadi lucu, makasih itu ceritanya. Mas Soni, tapi kalau tadi saya nge-stalk ya Instagram Mas Soni nih yang juga dikolab dengan Sony Pictures. Ini kan ada beberapa yang juga di-tag oleh Sony Pictures. Ada tiga ya kalau nggak salah. Nah, tiga-tiganya ini sama atau ada perbedaannya sih Mas? Dan gimana respon dari followers Mas Soni nih? Oke, sebenarnya ada tiga konten yang aku upload di situ. Jadi, yang pertama sebelum si Venom movie-nya itu mengupload karyaku, itu tuh aku inisiatif sendiri buat bikin kayak konten teaser gitu. Biar ibaratnya kayak, ini nih aku mau collab nih sama Venom. Nah, aku bikinin konten tuh, konten di IG, video aku lagi ngegambar kayak prosesnya gimana kayak gitu-gitu biar bikin penasaran. Nah, waktu pihak Venom-nya nge-upload, itu langsung boom. Langsung kayak, wah gila sih beneran nih si Sony Wicaksana nih collab sama Venom kayak gitu-gitu. Jadi kayak bikin, ibaratnya bikin gimmick dulu nih, itu dari inisiatifku sendiri kayak gitu. Nah, waktu pihak Sony Pictures udah upload, nah itu kan udah kesebar tuh. Dan akhirnya banyak media-media yang repost terus makin naik tuh kayak attention-nya di media-media lokal kayak gitu. Termasuk Metro TV kayak gitu-gitu. Dan sangat berterima kasih banget untuk media-media yang lain dan juga Metro TV yang sudah meng-highlight konten ini, meng-highlight saya. Terutama, jadi kayak hal pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat, apa ya, mengagetkan sih untuk Venom ini. Kayak gitu. Begitu terpancar ya rasa haru dari seorang Sony Wicaksana dan juga terima kasih juga loh Sony, kita juga ikutan bangga nih sebagai anak bangsa bisa menikmati hasil karyanya di kajah dunia. Nah, kalau makna dari ilustrasi Venom ini mungkin Sony bisa ceritakan seperti apa sih, mengingat ini filmnya juga nantinya rencananya akan maju ya. Ya, oke. Untuk dari makna dan filosofi dari ilustrasinya itu sendiri sih, nggak jauh-jauh dari trailernya ya. Karena kan referensi yang diberikan dari pihak Sony Wicaksana cuma bahannya itu cuma di trailernya si Venom ini. Jadi gimana caranya aku buat mentranslate dari trailer itu tuh jadi ilustrasi dalam visual dua dimensi kayak gitu-gitu. Jadi ada beberapa objek kayak si Venom Horse, Venom yang bentuknya kayak kuda itu, terus ada monsternya si villainnya Venom di film ini nanti kayak gitu-gitu. Jadi aku mencoba untuk merepresentatifkan si trailernya jadi bentuk poster visual kayak gitu-gitu. Mas Sony, tapi susah nggak sih ada tantangan tersendiri nggak dalam mentranslate yang dari trailer tadi menjadi ilustrasi? Oke, sebenarnya tantangannya itu adalah aku nyari objek-objek yang ada di trailernya itu kan video ya. Otomatis aku harus pintar-pintar buat nyari objek yang ikonik banget nih di trailernya kayak gitu. Contoh kayak yang Venom Horse, terus ada monsternya kayak gitu-gitu. Yang paling terpenting adalah latar dari film tersebut, karena di film tersebut kan latar penggabaran itu di Las Vegas kan di Amerika. Jadi Las Vegas itu harus terhighlight di situ. Kalau dilihat lagi itu kan di posternya itu kan di bagian belakang, di background itu ada highlight Las Vegas-nya kayak gitu-gitu. Jadi memang menantangnya karena bahannya cuma satu di trailer, harus pintar-pintar buat ngambil objek yang tepat kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah Sony ya terakhir nih, untuk para penggemar Marvel lainnya dan juga mungkin ingin menjadi ilustrator seperti Mas Sony Wicak sana. Apa sih yang diperlukan hal-hal disiplin seperti misalkan konsisten atau bagaimana nih agar mereka juga bisa termotivasi, bisa nantinya menghasilkan prestasi lagi bagi anak bangsa? Silahkan. Oke. Kalau buat aku sih menurutku konsisten itu nomor satu ya. Karena dari aku sendiri tuh kenapa bisa kok tiba-tiba dapet proyek dari Venom kayak gini. Itu pun kalau di throwback aku sering banget bikin art atau fan art tentang Marvel, tentang DC kayak gitu-gitu. Jadi kayak gimana caranya kita terus berkarya, terus konsisten biar dunia itu tahu kalau kita tuh punya karya atau kita tuh as a creator loh di Indonesia ini. Dan harapannya juga nggak cuma aku aja yang bisa buat apa, dapet kesempatan kayak gini gitu loh. Jadi menurutku konsisten dan juga terus belajar sih kayak cari tahu nih gimana sih caranya kita buat apa karya yang bagus, terus kita dapat koneksi ataupun caranya buat komunikasi ke orang luar itu kayak gimana sih. Itu sih kalau dari aku. Oke konsisten dan terus belajar supaya bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa seperti Mas Sony Wicak sana hasilkan. Terima kasih Mas Sony sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV dan sukses selalu ya Mas. Sukses selalu, ditunggu untuk proyek-proyek berikutnya. Semoga bisa melahirkan Sony, Sony lahirnya ya tentunya. Dan pemirsa tetap lah bersama kami, selain masa akan kembali untuk Anda selepas jeda pariwara berikut ini.